Intro Rata-rata obat yang diakui bahwa semuanya itu hanya untuk menenangkan kecenasan biaya yang dia rasakan cukup tinggi ya, jadi saat dia tidak bisa tidur, saat dia merasa dirinya tidak prima, dia menggunakan obat itu. Rata-rata obat-rata 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 obat. Apotekar atau apotek ya secara seketemu teman yang biasa dia minta pola untuk. Jadi bisa dikatakan yang legal ya? Betul. Sudah, keluarganya sudah kami panggil, sudah datang, sudah berkomunikasi, bahkan bawa makanan segala. Jadi kami berikan suatu kesempatan keluarga untuk berkomunikasi supaya memberikan ketenangan untuk psikologi. Kalau tinjauan dari pihak main sendiri seperti apa? Untuk apakah dilehab atau? Kami masih menunggu hasilnya, karena ini masih dalam proses asesmen. Biasanya berapa lama itu? Itu berapa lama itu asesmen? Dalam proses, satu hari sudah bisa membuktian atau ditetapkan bingga kita menunggu. Bu, kalau misalnya ternyata tidak diberika, ternyata tidak lolos sebagai pihak, tuntukannya berapa? Sesuai dengan Undang-Undang Psikotropika Pasal 6 yang kami terapkan, hukuman kurungannya 5 tahun. Bu, maaf, sebenarnya kita itu sudah target atau memang hasil pengembangan dari pihak penyidik? Ini informasi dari masyarakat, sudah saya sampaikan tadi ya. Informasi masyarakat itu sudah kurang lebih satu bulan, sudah dilakukan penyidikan. Cukup ya. Ini perkembangannya sekarang, selanjutnya nih? Kita menunggu hasil dari asesmennya. Apakah itu direhat? Kalau peningguan asesmennya di mana, kita belum tahu. Terima kasih telah menonton!